Terima kasih. 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 ini akan telah menggelar pernikahan di rumah kediaman istrinya di Kecamatan Sejuk, Kabupaten Belitung pada hari minggu kemarin. Jadi, kersangka ini sempat memboyong keluarganya untuk bertandang ke Belitung. Begitu. Baik, Tribuners tadi, jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan eksekutif general manager, Pak Tengkasa Pura II, cabang bandara HS, Hanan Judin Untung Basuki, dan juga Kasupsi, Penmas, Hisi Humas, Tores Belitung, Ibda, Beli, Pinam. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologi kejadian Kronologi kejadian pada hari Senin 6 September sekira pokok 07.47 Pelapor dari rumah sakit utama mendapat kabar dari analis lapor bahwasannya KKP Bandara Udara Hanan Judin Hanan Judin selaku pihak verifikasi hasil PCR menanyakan benar tidaknya telah mengeluarkan hasil PCR atas nama Jojo Suparjo dan kawan-kawan kemudian rumah sakit utama melakukan pengecekan pengecekan tentang hasil pengeluaran PCR tersebut dari hasil yang ditemukan data dari rumah sakit utama menemukan kejanggalan kejanggalan di format hasil PCR rumah sakit utama kok surat tanda tangan petugas tanda tangan dokter dan stempel selanjutnya pihak KKP melakukan konfirmasi ke rumah sakit utama terkait keabsahan surat risau tersebut dan ternyata pihak rumah sakit utama tidak melakukan pemeriksaan terhadap 11 menurut selanjutnya ke 11 menurut tersebut dilakukan pemeriksaan yang dilanjut oleh KKP dan akhirnya mereka mengakui bahwa memang sebelumnya tidak melakukan test PCR kemudian tugas KKP koordinasi dengan tim satyas dari pihak Polres kemudian tadi datang ke sini untuk menjemput mereka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Napolres itu jangan lupa untuk subscribe like dan komen channel ini